Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia diciptakan untuk hidup di dunia dengan segala aturan yang sudah Allah tetapkan baik dari segi kehidupan sosial, budaya, dan juga agama berbuat baik kepada manusia menjadi tolak ukur kebenaran dalam menentukan benarnya sebuah kepercayaan Oleh karena itu, tidak sedikit manusia di berbagai dunia berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini Salah satunya adalah negeri tirai bambu, yakni China yang sekarang menjadi sorotan dunia karena telah melakukan pelanggaran HAM, yakni etnis Uyghur Sedikit akan kita bahas bagaimana perkembangan dan jatuhnya negeri kaum muslimin ini Dan inilah sejarahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang telah diketahui dari beberapa sumur sejarah Islam masuk ke negeri Cina pada masa sahabat mulia Usman bin Affan R.A.W. melalui jalur perdagangan dan dakwah Menurut sejarawan, lintas perdagangan antara Cina dan Arab Sudah terjalin sejak lama sebelum era Islam Jalur perdagangan ini ada yang melewati laut dan ada yang melewati darat atau jalur sutra Beberapa perdagang Arab disebut-sebut sudah ada yang menetap di beberapa kota bandar dagang di negeri China Seperti Kanton, Cengcao, dan Cuancao Walaupun ada yang berpendapat Islam sudah masuk ke Centon sejak zaman Nabi SAW Tetapi hubungan resmi antara pemerintah Islam dan Cina Terjadi pada masa Khalifah Usman bin Affan RA Yang mengirim delegasi pada Kaisar Dinasti Tang Antara tahun 618 sampai 905 Hal ini tercatat dalam sejarah resmi Dinasti Tang Sejak itu terjadi hubungan diplomatik yang baik antara kekhalifahan Islam dan Dinasti Tang Catatan resmi dinasti tersebut menyebutkan adanya 37 kali perutusan diplomatik di antara kedua belah pihak Salah satu Kaisar Cina yang terguling karena pemberontakan pada tahun 755 Masehi Bahkan pernah mendapat bantuan militer dari pasukan Muslim yang dikirim dari Asia Tengah Dinasti tersebut berhasil mendapatkan kembali kedaulatannya Sebagai balasannya, Sang Kaisar mengizinkan pasukan Muslim yang telah membantunya itu Untuk tinggal di salah satu distrik di ibu kota Dinasti Tang Dan membolehkan mereka melakukan pernikahan dengan perempuan-perempuan Cina Pada masa Dinasti Umayyah, 16 delegasi dikirim ke negeri Cina Sedangkan pada masa Dinasti Abasyah, 12 utusan Oleh karena itu, didapatkan pada masa Dinasti Kublai atau Dinasti Yuan Terdapat banyak Muslimin yang masuk dalam kemiliteran Di antaranya kaum Muslimin Turkistan dan Transosania Bahkan sampai-sampai memiliki jabatan penting dalam tubuh kerajaan Ahli sejarah menjelaskan terdapat 12 provinsi di Cina 8 di antaranya kaum Muslimin memerintah Di antara yang dikenal dalam sejarah Cina bernama Said Dianchi Janshidin Umar Atau Syaid Ajal Samsudin Umar Banyak prestasi yang ia peroleh di masa hidupnya Seperti menjadi komandan militer Selanjutnya menjadi hakim di wilayah Beijing Setelah itu menjadi wali kota Beijing Hingga menjadi pengarah politik di Istana Kublai Khan Berikutnya ia menjadi gubernur di Xinchuan Lalu gubernur provinsi Yunan Di berbagai kepindahannya Beliau banyak membangun masjid dan madrasah-madrasah yang bisa jadi Masjid-masjid pada masa jaman sekarang di Cina Dibangun pada era Mongol Sebab itulah eksistensi Muslimin lebih menonjol pada saat itu Baik dari segi material intelektual yang dibalut dengan keistimewaan kepribadian mereka Pada tahun 1368 Masehi Sampai 1644 Masehi Dinasti Ming berhasil menyingkirkan dinasti Yuan Tepatnya pada periode Togan Timur Dan memasuki kota Beijing Tidak hanya itu Dinasti Ming juga memanfaatkan perpecahan di tubuh Mongol Hingga mereka dapat memperluas kekuasaannya atas Mongolia Turkistan Timur Dan Uyghur Atau Gensu Di era dinasti Ming ini Kaum muslimin mempunyai peranan yang sangat menonjol Sama seperti sebelumnya Pada era dinasti Qing Atau dinasti Manchu Tahun 1644 Masehi Sampai 1912 Masehi Keadaan masih seperti sebelumnya Kaum muslimin masih memiliki keistimewaan Dan jabatan penting di tubuh pemerintahan Kepribadian menjadi tolak ukur dalam sebuah aspek kehidupan Sehingga mau tidak mau orang lain menghormati mereka Serta memandangnya dengan penuh penghormatan dan penghargaan Terlebih lagi Muslimin dikenal sebagai orang yang tidak akan tunduk kepada siapa saja Jika dianggap menyelisihi agama mereka Hal ini membuat pemerintahan Manchu Merasa khawatir terlebih sentimen yang diperlihatkan pegawai-pegawai Cina lainnya Karena muslimin memiliki nilai plus di pemerintahan Baik jabatan dan sarana Serta prasarana yang tidak mereka miliki Akibatnya terjadilah hasutan-hasutan Dan menimbulkan gejola antara kerajaan Manchu dan muslimin Akibatnya terjadi banyak pemberontakan-pemberontakan Yang dilakukan kaum muslimin di Cina Yang mengakibatkan banyaknya nyawa-nyawa kaum muslimin yang hilang Yang dilakukan pemerintahan Manchu Dinasti ini pun mulai goyah sejak lebih kurang abad ke-17 Masehi Saat dibukanya hubungan dengan dunia barat Yang mengakibatkan negeri ini pun hancur dengan sendirinya Akibat banyak pemberontakan-pemberontakan Serta sentimen anti Manchu Salah satu yang paling menonjol adalah Sun Yanshen Yang digelari Bapak Tiongkok modern Dan awal berdirinya sebuah negara Republik Cina Kurang lebih tahun 1912 Masehi Hingga pada tahun 1949 Masehi Komunis menumbangkannya Akibatnya pemerintahan tersebut berpindah ke pulau Taiwan Kaum muslimin mendukung berdirinya pemerintahan Republik Agar mereka bisa lepas dari pandindasan dinasti Manchu Oleh karena itu kita dapati bendera awal Republik ini Terdiri dari lima warna Warna merah, warna kuning, biru, putih, dan hitam Yang mempelopori lima golongan Yakni orang Cina, orang Manchu, orang Mongol, kaum muslimin Atau orang Hui, dan orang Tibet Kaum muslimin direprentasikan dengan warna putih Di masa Republik ini pula Kondisi kaum muslimin menjadi lebih tenang Banyak lembaga-lembaga Islam didirikan Berperan besar dalam menjediakan pengajaran bagi kaum muslimin Dan menyelenggarakan amal sosial Serta menjalin hubungan dengan negara-negara Islam Namun ketenangan ini berbeda dengan apa yang dialami Turkistan Timur Seperti yang telah kami paparkan pada video sebelumnya Bagaimana seorang kesatria yang bernama Kutaibah bin Muslim Rahimahullah Mampu menaklukan kawasan terjauh dalam sejarah umat Islam Salah satunya kawasan Turkistan Timur Dan memasuki kota Khazgar pada tahun 96 Hijriah Video lengkapnya bisa Anda lihat di deskripsi atau link yang ada di atas Turkistan Timur didiami oleh orang-orang muslim yang berasal dari Turki Baik yang dari suku Khazak, Khij, Uzbek, Tajik, Mongol, dan Tartar Selain itu, negeri ini juga didiami oleh mayoritas suku Uyghur Yang mana bahasa mereka adalah bahasa Uyghur Yakni salah satu cabang dari bahasa Turki Tetapi ditulis dengan huruf Arab Salah satu kota terpenting di Turkistan Timur adalah kota Khazgar Yang penduduknya didominasi oleh suku Uyghur Sedangkan salah satu ikon kota ini adalah Masjid Itkah Yang merupakan masjid bersejarah dan dibangun pada tahun 1441 Masihi Kawasan Turkistan Timur ini memiliki peranan besar dalam bingkai sejarah Dimana banyak penduduknya memeluk agama Islam Dan menyebarkannya di kawasan-kawasan Cina Kemudian, Mongol pun menjajah mereka Akibatnya, terjadi kelemahan yang parah Di berbagai penjuru Salah satu dampaknya kawasan ini pun terpecah-pecah Menjadi sejumlah Khan Khan atau kerajaan Yang kelak memudahkan dinasti Manchu menjajah mereka Pada tahun 1876 sampai 1884 Masihi Dan memberi nama baru Xinjiang Yang berarti provinsi baru Dari sejarah ini juga Cina mengklaim bahwa tanah Uyghur atau Turkistan Timur Memang adalah tanah miliknya Mengingat saat dinasti Han Pernah menginjakkan kakinya di daerah tersebut Dan mendirikan posko-posko di sana Karena seperti yang diketahui Wilayah ini termasuk dalam sejarah sebagai jalur sutra Dan termasuk juga sebagai tempat penyebaran agama-agama Ditambah klaim yang mereka mengatakan bahwa Bahwa kerajaan Turk pernah memberikan hadiah-hadiah Kepada kerajaan Cina yang mereka anggap sebagai pajak Namun para ahli sejarawan kontemporer Yang meneliti hal ini dengan membuktikan bahwa Ternyata apapun pemberian yang penguasa Cina keluarkan Ke luar negeri selalu disebut dengan hadiah Ihsan atau ikram Lalu apapun hadiah yang diterima dari luar negeri Selalu Cina katakan bahwa itu adalah upeti Dan yang lebih jelasnya lagi Pasca terjadinya peperangan Talas Pada tahun 751 Masehi Cina pun akhirnya meninggalkan Turkistan Timur Hingga seribu tahun ke depan Singkat cerita Banyak terjadi pergolakan di kawasan Turkistan Timur dan Gansu Yang paling dikenal dalam sejarah ialah pemberontakan Yakub Bek Pada abad 19 Di eranya Turkistan Timur dan Gansu berhasil memukul mundur Dan memerdekakan diri dari penguasa Cina saat itu Dengan nama Republik Turkistan Timur Selama kurang lebih 13 tahun Pada saat yang sama Gansu pun bangkit untuk melawan Namun tidak mendapat dukungan dari Turkistan Timur Walaupun seharusnya dibantu Akibatnya orang-orang Cina berhasil menumbangkan Gansu Dan memfokuskan kekuatan untuk menduduki kembali Turkistan Timur Hingga pada tahun 1291 Hijriah Turkistan Timur kembali diduduki Dan Yakub Bek wafat Pada era Republik Cina Turkistan Timur diperintah oleh Masud Bek Yang dikenal zalim Alhasil rakyat Turkistan Timur meminta Republik Cina Agar dapat menyelesaikan urusan mereka Dari diktator tersebut Oleh karena itu Pemerintah Cina mengecam Masud Bek Atas apa yang ia lakukan Masud Bek pun menampakkan ketaatannya Namun dibalik itu semua Tindakannya semakin parah kepada muslimin di sana Akibatnya terjadi pemberontakan untuk menggulingkannya Rakyat Turkistan Timur memilih Timur Bek Sebagai Panglima Revolusi Pemerintah Cina pun mengirimkan pasukan Untuk menghentikan revolusi itu Dan menawarkan perdamaian Dengan syarat Timur Bek Hengkang dari negeri itu Setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya Kondisi pun menjadi tenang Namun ketenangan ini tidaklah lama Karena sebuah intervensi Oleh karena itu Dalam sejarah dijelaskan Terjadi beberapa perlawanan Dan sempat memerdekakan diri Di antaranya Tahun 1933 Masehi Kaum muslimin berhasil mendeklarasikan berdirinya Republik Turkistan Timur Atau Republik Uyghurstan Dan beribu kota di Kasgar Ditunjuklah Hojanias Sebagai presidennya Dan Sabit Damula Abdul Baki Sebagai perdana menterinya Namun sayangnya Tidak sampai satu tahun Republik baru ini Digempur oleh dua kekuatan Cina dan Rusia Akibatnya Kaum muslimin pun kalah Dan banyak jiwa yang melayang Selanjutnya Pada tahun 1944 Kaum muslimin kembali Mendeklarasikan berdirinya Republik Turkistan Timur Dengan presidennya Bernama Ali Hantori Namun Rusia Yang begitu enggan melihat Berdirinya negara Islam Yang bersanding dengan Kekuatan mereka di Asia Tengah Maka Akhirnya Rusia Memberikan bala bantuan militer Ke Cina Untuk memerangi orang-orang muslim Dan meakhiri negara mereka Yang baru saja berdiri Ketika Republik pemerintahan Cina Komintang Jatuh akibat perang saudara Dengan pasukan Yang dipimpin oleh Mao Zedong Yang merupakan pimpinan komunis Akhirnya Cina Bisa dikuasai oleh pengikut komunis Pada tahun 1949 Efeknya Turkistan Timur Dijajah oleh pemerintahan Mao Zedong Meski demikian Penduduk muslim Turkistan Timur Tak pernah berhenti berjuang Sampai saat ini Inilah sekelumit perjuangan kaum muslimin Turkistan Timur Atau IGUR Yang berjuang keras hingga saat ini Untuk merdeka dari penguasa Cina Seperti halnya Taiwan nasionalis Yang merdeka dari Cina Karena dukungan dari Barat Selain itu Mereka juga banyak mengubah nama-nama kota Islam Demi memudarkannya Dari sejarah Dan mengganti nama tersebut Dengan faham komunis Seperti Umruki Tayhu Siheji Khasgar Dan lain-lain Sebagai seorang muslim Kami akan selalu bersikap baik Kepada seluruh pemimpin muslimin Dan kami meyakini pasti Mereka juga memikirkan nasib saudaranya disana Dengan cara dan strategi yang mereka punya Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita Yang sedang dizalimi Dan menyelesaikan urusan musuh-musuhnya Wallahu'ala